Selamat malam teman-teman pola hidup sehat. Malam hari ini kita akan bincang-bincang mengenai microgreen. Dugaan saya yang umur 50 tahun ke atas, banyak yang enggak tahu apa itu microgreen. Tapi keluarga-keluarga muda, milenial, justru mulai banyak gandrum dengan konsumsi microgreen ini. Bahkan di plasa-plasa, di mal-mal, banyak juga jus-jus kesehatan, dan itu adalah dari microgreen. Maka ada yang sebutnya salah satu ekspert atau pakar, terkenal di komunitas Eko Enzim, yang memproduksi, membuat, dan lebih benar lagi adalah melatih. Nanti akan dikenalkan juga modul-modul pelatihannya, di mana, bagaimana, berapa biayanya mengenai microgreen ini. Bahkan ada pelatihan untuk buka usaha mengenai microgreen, karena prospek ekonominya bagus banget. Saya jadi terpicu untuk mengadakan webinar malam hari ini, sebenarnya itu berlanjut dari webinarnya Dr. Elizabeth Jubrata, yang sudah beberapa kali mengisi di komunitas kanker, kanker, mengenai jus kanker, pola hidup sehat untuk kanker, dan memang beliau, selain Bu Leong Pitlin, kalau di Jakarta ini salah satu dokter yang sangat konsen terhadap kesehatan, plus khususnya bahkan untuk terapi kanser. Karena ada yang memberikan terapi kanser, lalu malah kansernya sembuh, tapi dapat bonus kena tiroid, yang sering dikatakan Bu Dr. Elizabeth Jubrata dalam kasus-kasus yang dia tangani. Nah, kemarin Bu Elizabeth Jubrata sempat bersaksi, sempat bercerita, walaupun sangat singkat bahwa beliau juga mengkonsumsi microgreen, sprout, kacang-kacangan yang dikecambahkan, lalu dia makan. Karena beberapa nutrisinya, beberapa jenis nutrisi tertentu, antioksien tertentu, itu mengalami jumlah pelipat gandaan ketika sebuah kecambah itu, kecambah itu berasal dari biji-bijian, di mana biji-bijian itu mengandung semua yang dibutuhkan untuk dia tumbuh menjadi pohon. Sama seperti telur. Dia sudah menyiapkan semua nutrisinya untuk menjadi janin, dan misalnya telur ayam menjadi seekor ayam. Maka nutrisinya sudah lengkap. Tapi tetap yang ada di telur, ada beberapa, ada banyak juga, yang antioksidannya, yang tidak ada di telur, tapi adanya di tanaman. Karena memang nabati dan hewan itu berbeda. Sama juga di biji-bijian, itu ketika mereka mulai berkecambah, sedikit saja, itu terjadi revolusi, boleh katakan begitu. Perubahan-perubahan di dalam biji itu. untuk yang tadinya itu seperti bahan tidur, menjadi bahan aktif, untuk siap menjadi sebuah yang hidup. Kalau biji, kalau probiotik itu kayak dorman, tidur. Bahkan bertahun-tahun bisa disimpen untuk biji. Jadi begitu kena air, kena nutrisi, kelembabannya pas, malah itu keluar tunas. Nah, itu dia saat itu, yang namanya hormon pertumbuhan, enzim pertumbuhan dipersiapkan, dan sebagainya. Nah, karena itulah, saya ingat, saya pernah undang yang memproduksi, melatih, mengenai microgreen. Nah, yang tidak tahu, supaya jadi tahu malam-lamam ini siapa, saya akan dipanggil, saya undang, yaitu Pak Andi Hasten. Selamat malam, Pak Andi. Selamat malam, Pak Jarot. Ya, hari ini pembicaranya mudah. Biasanya pembicara kesehatan itu udah tua-tua. Tapi kalau tua sehat, ya yang denger yakin juga nih. Udah tua masih sehat. Berarti masih tunggu saya 10-20 tahun lagi, Pak. Kalau Bapak bilang, misalnya ini bikin amet muda, ya kita bilang, lalu masih muda. Benar-benar. Ya, saya pernah bercanda dengan Ibu Elisabeth Subrata juga, Ibu ini nulis buku rahasia awet muda. Ibu 60 sekian, Ibu tunggu 90, Ibu kalau belum mati, kita undang lagi. Wah, kelamaan, Pak, kalau undangnya, nunggu 10-10 tahun lagi. Nanti juga teman-teman Bapak udah pada mati duluan. Bapak, Ibu, maksud saya malam ini pembicaranya masih muda, tapi ya tua atau muda itu karena ada tua tapi gak belajar ya. Sudah tua, gak ada otaknya juga. Ya ada sih otaknya. Semua orang ada otaknya, tapi otaknya gak ada isinya gitu loh. Maksudnya gak ada isinya. Tapi muda sekarang ini dunia emang dipenuhi dengan anak-anak muda yang berprestasi dalam segala bidang. Yang tua berprestasi ya ada. Yang pernah kita hadirkan walaupun nanya cuplikannya. Pak Mahathir Mohamad, 95 tahun masih sehat. Dimana cuplikannya diambil sama Ibu Elisabeth Subrata. Apa rahasianya sehat? Dan dia berkata, kalau makan lagi enak-enaknya, berhenti. Itu baru tuh. Jangan sampai kenyang. Karena kenyang itu membunuh. Karena laki-laki itu gak punya rasa kenyang. Jadi begitu rasa kenyang udah terlambat. Perutnya udah begah. Udah kebanyakan. Kalau wanita emang kuat perasaannya. Kalau laki-laki emang gak punya perasaan. Makanya gak ada laki-laki yang luka hati. Kenapa? Hatinya gak ada yang pernah- pernah luka. Tapi secara bercanda nih. Kalau wanita gak ada yang pusing. Kenapa? Gak ada otaknya. Adanya perasaan semuanya. Makanya gampang dibohongin ya Pak. Logikannya gak kuat. Ya ada sih otaknya. Tapi logikannya gak kuat. Yang kuat perasaannya. Makanya karena kuat perasaannya, sensitif, luka hati, kecewa, kepahitan, kena kanker, dan sebagainya. Lagi-lagi gak kena kanker, tapi setruk. Benar setruk. Ya oke. Ini adalah pendahuluan kita, supaya kita sebelum belajar ya tertawa dulu. Nah, Pak Andi, kita akan belajar mengenai microgreen, dan saya langsung mau serahkan aja ke Pak Andi ya, termasuk kenalin ya, kenalin diri sendiri. Lalu ya gak ada yang kenalin Pak di sini Pak. Saya mengenalin udah lupa ya. Cuma ingat namanya aja, Andi Hasten ya, pakar microgreen gitu ya, selebihnya udah lupa. Jadi ya langsung aja ambil alih, lalu nanti kalau udah selesai presentasi, kita tanya-jawab lagi. Silahkan Pak Andi. Siap. Thank you Pak Jarot. Oke, teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu, panggil saya Andi aja, mungkin saya yang paling muda juga disini kayaknya ya. Saya Andi tinggal di Sunter, Jakarta Utara. Saya sebenernya gak pakar sih Pak, tapi dipakar-pakarkan gitu ya. Pertama kali saya terjun di webinar buat rame-rame di microgreen, jadi pembicara itu karena dibantu sama Pak Joni Chang, sama Kok Edi juga dari Tantangan Hidup, terus ada Mami Aisyang juga. Saya gak tau malam ini ikut gak ya? Kayaknya gak ada ya. Ya, jadi mereka bertiga lah yang kompor-komporin saya, akhirnya saya kejeblos, dan bikin grup sama teman-teman relawan seci juga, ada beberapa cabang yang memang saya mentorin lah. Jadi, banyak sekali ya memang murid-murid saya kebanyakan sudah berumur. ya kemarin juga, saya baru terima kabar juga, udah lama gak konteks, dua bulan yang lalu lah. Itu salah satu murid saya ada yang meninggal juga, umur 74. Jadi ya, ya begitulah kira-kira. Padahal, kalau setiap hari chat itu, orangnya aktif sekali gitu. Memang udah berumur, tapi dia semangatnya luar biasa, dan dia tanah mikrogennya juga bagus sekali, sunflowernya. Saya malah tanya-tanya sama dia, taroknya di mana ya? Kok bisa tumbuhnya bagus banget gitu loh. Saya punya malah kalah lebat sama dia. Oke, paling untuk pengenalan itu aja. Beberapa mungkin juga udah ada yang kenal juga ya. Kayak Bucong nih. Iya, saya juga suaranya jelas sih. Pak Jarot tadi kenceng kok suaranya. Mungkin audionya gak dikencengin kali. Kalau ini juga saya oke ya suaranya ya. Saya langsung share screen aja ya, paling ya. Ini sebenarnya presentasi yang saya udah pernah bawa sama Pak Jarot, waktu itu di Eko Enzim Pertanian ya Pak ya. Nah ini saya ulang aja, karena memang... Beda komunitas Pak. Iya, beda komunitas, dan sebenarnya mikrogen ini juga bisa dibilang belum ada yang baru ya, selama satu tahun, dua tahun ini gitu. Yang baru itu biasanya mungkin cuma sayur baru yang memang, atau benih baru yang memang lagi trending, lagi rame. Oh semua tanam red reddish, jadi lagi rame nih red reddish. Jadi sebenarnya gak ada something new, dan penelitiannya juga sudah ya 5-10 tahun yang lalu itu sudah end, sebenarnya udah selesai gitu. Vitaminnya, nutrisinya lebih banyak gitu loh. Ada apa aja ini, ini, ini nih. Jadi yang kita mainkan sekarang adalah gimana sih cara tanamnya. Paling saya sedikit, ini share screen dulu ya. Ini, ini dia. Ini presentasi saya, kalau misalnya biasa diundang untuk webinar. Oke, microgreen101. Ya ini saya punya Instagram, terus kalau mau gabung di grup Facebook juga. Saya punya grup Facebook microgreen, mungkin ini yang terbesar se-Indonesia, tips belajar microgreen. Terbesar pun belum 10 ribu, baru 8 ribuan deh. Kita turun ke bawah. Ini sejarah microgreen-nya pertama kali itu sekitar tahun 80-an. Dan lagi-lagi memang di Amerika yang pertama kali biasanya dibilang gak sengaja nemuin lah yang katanya microgreen ini gitu. Jadi karena mereka kebanyakan tanam itu di musim panas, terus begitu masuk ke musim dingin, salju, itu kan gak bisa tanam di luar ya. Jadi mau gak mau mereka tanam indoor. Dan benihnya itu kan sayang sekali kalau misalnya gak ditanam. Jadi mereka coba tanam di dalam dan ternyata tumbuh, pakai lampu aja, dan berkembang gitu loh. Masuk ke restoran, waktu itu juga mahal sekali, cuma dijadiin garnis, sedikit ditambahin di atasnya gitu loh. Padahal nutrisinya itu luar biasa bagus. Karena memang tahun segitu belum ada penelitian untuk nutrisi microgreen itu seberapa canggihnya sih dibandingin dengan sayuran dewasa. Nah tahun 98 itu barulah kata microgreen itu diperkenalkan secara resmi. Masuk kamus besarnya bahasa Inggris lah di Amerika gitu. 2010 mulai populer dan banyak restoran-restoran mulai pakai, koki-koki juga pada gak mau kalah kalau di restoran itu pakai. Ada yang hijau-hijau di atasnya, di saya juga maulah gitu loh. Biar menambah platingnya lebih cantik, lebih bagus, harganya bisa di-upping. Nah 2012 mulai menjadi menu diet. Itu banyak sekali kayak catering-catering di luar sana di Amerika sama Eropa itu mulai pakai microgreen ke dalam. Karena penelitiannya kan sudah mulai ya. Sudah mulai ada dari institut-institut di sana dan ternyata memang nutrisinya bagus. 2014 itu baru universitas baru berlomba-lomba. Ini benar gak sih? Bagus. Ternyata ya memang minimal tuh 2 kali, 4 kali, 16 kali. Bahkan ada yang sampai 40 kali lebih tinggi daripada sayuran dewasanya. Nah itu di beta-karoten. Kebanyakan di sawi-sawian sama di retis. 2016 itu puncaknya. Jadi sampai sekarang. Nah sayangnya kita di Indonesia ini agak ketinggalan. Kita hebohnya ini waktu awal-awal COVID. Itu saya berasa banget karena banyak banget yang tiba-tiba nganggur gitu kan di rumah ya. Wok pom-pom, nganggur, cari healing time lah. Habisin waktunya ngapain nih gitu. Yang positif adalah berkebun. Nah balik lagi kalau misalnya kita berkebun dengan introponik yang lagi trending waktu itu. Investasinya itu besar sekali. Harus beli pipa, beli pompa, harus ada lahan luas, kena sinar matahari. Harus matahari gitu kan. Harus full gitu. Paling nggak minimal tuh jam 9 sampai sampai 3 sore. Kalau misalnya kurang dari itu nanti sayurnya tumbuhnya nggak bagus. Ya entah kutilang lah atau mungkin bolting lah, ketinggian, tapi daunnya nggak lebar. Jadi banyak sekali lah. Hidroponik itu lebih banyak yang harus kita pikirin dibandingin microgrid. Microgrid ini jauh lebih simpel sebenarnya. Nah apa itu microgrid? Microgrid itu adalah tanaman kecil yang dapat dimakan dan dipanen tidak lebih dari 14 hari. Bahkan 4 hari paling cepat itu kita sudah bisa makan sayuran sehat dan fully organik. Nggak ada bahan kimia, nggak ada nutrisi tambahan, nggak pakai tanah atau media tanam juga itu kita bisa. Nah ini contohnya digambar adalah ini bayam batik. Nah ini kurang lebih 6 hari untuk bayam batik. Ini sudah bisa dipanen. bagaimana dengan nutrisi microgrid? Nah yang tadi dari penelitian itu 4 sampai 40 kali. Nah teman-teman bisa google microgrid nutrition nah itu nanti keluar semua itu. Dari semua institut pasti keluarin. Ya dari Oxford lah, dari oh banyak sekali lah itulah. Banyak banget dan itu nggak bohong punya. Semua literasinya ada, hasil ilmiahnya juga dikasih bagaimana cara mereka perbandinginnya terus cara menelitinya mereka share semua itu banyak sekali. Dan setiap jenis sayuran itu berbeda-beda ya. Contoh misalnya kayak di sunflower di bunga matahari itu kalau microgrid ini lebih banyak kadar seleniumnya. Jadi bagus buat organ hati. Jadi kalau misalnya banyak minum obat-obatan nah itu biasanya kan yang kena hatinya ya. organ hati. Nah ini mungkin bisa akan microgrid sunflower jadi penyeimbang. Ini saya langsung aja prakteknya cara tanam karena memang tadi yang saya bilang di awal saya sebenarnya bukan pakar tapi praktisi dan bisa dibilang saya tanamnya itu apa ya waktu awal saya tanam itu luar biasa semua itu saya coba. Karena saya penasaran. Jadi kalau sekarang kayak di kelas tanam saya tuh mereka tuh udah saya kasih cara tanam yang sesimpel mungkin yang memang saya udah coba. Kayak tanam rumput gandum wheatgrass itu saya dapetin teknik yang simple sekali itu dengan menghabiskan kurang lebih 3,5 kilo wheatgrass untuk coba. Jadi saya coba metode A, B, C, banyak sekali lah. Banyak juga busuk jadi jangan ditanya busuknya berapa kali. Itu banyak sekali. Pertama adalah media tanam. Kita bisa tanam pakai tanah kokopit ini yang paling umum sekam bakar juga bisa atau dicampur. Jadi kokopit sekam bakar juga itu bisa. Ada lagi dengan rockwool. Nah ini seperti yang hidroponik rockwool itu biasanya dipakai buat kayak benih-benih kecil kayak bayem kayak sawi itu bisa dipakai brokoli kailan pakco itu bisa. Tisu atau kapas juga bisa. Biasanya tisu sama kapas ini kalau di anak-anak ya kayak misalnya masih nursery atau kindergarten pertama kali diajarin tantam itu kan kacang ijo ditempel aja di kapas dibasahin 3 hari nanti udah numbuh. Kira-kira seperti itu. Kain juga bisa. Mirip-mirip lah kain dengan kapas. Nah wadahnya bagaimana? Nah kenapa saya bilang microgondin ini investasinya nggak besar dibandingin kita bela-belain beli pipa untuk hidroponik terutama kita bisa pakai dengan box mica makanan jadi kayak bagi grab food atau go food box mica bekas ya kita beli pasta picahat gitu ya itu box micanya kita bisa pakai untuk tanam ada juga mungkin nampan berlubang kayak saringan tepung di rumah itu juga bisa atau mau langsung yang memang hasilnya pasti bagus ya tentu tempatnya harus khusus yaitu try microgreen nah disini saya warnanya hijau banyak sekali lah warnanya ada merah, biru, ungu itu banyak sekali tapi kira-kira bentuknya seperti ini kalau yang umumnya ya nah kenapa harus microgreen pertama yang tadi tidak perlu kupu atau nutrisi tambahan kayak hidroponik harus ada AB mix kita harus campur lagi terus ngeraciknya juga nggak boleh salah sama harus investasi lagi beli apa TDS meter buat ukur dia punya kadar nutrisinya jadi microgreen ini cukup air bersih aja atau kalau teman-teman memang ada penggiat ekoenzim boleh pakai air ekoenzim dan itu sangat membantu sekali saya juga udah coba air biasa dengan air plus ekoenzim itu hasilnya air plus ekoenzim memberikan hasil panen yang jauh lebih bersih dan lebih bagus keempat itu tidak perlu sinar matahari langsung jadi kayak misalnya di rumah kita nggak kena nih matahari kalau hidroponik kan harus memang harus kena ya harus terik ini kita nggak perlu jadi cuma bias-bias aja kayak di meja makan ada lampu meja makan di atas itu taruh di meja makan aja kita udah bisa tanam microgreen sebenarnya jadi nggak perlu susah-susah cari lahan yang harus kena ngar matahari langsung nggak repot lah taruh di samping jendela ada kena bias cahaya dari luar juga itu udah bisa tadi tidak perlu lahan luas jadi kalau misalnya di rumah juga rumahnya sempit atau mungkin di apartemen tipe studio satu bedroom itu juga bisa tanam jadi kita tinggal taruh di samping jendela aja atau bisa juga ya pakai rak susun kayak rak sepatu itu bisa dipatuh rak sepatu yang susun itu nggak terlalu mahal kurang lebih 40-50 ribu lah banyak ada yang jual beli di Shopee jadi simple sekali dan nggak mahal nah yang paling penting itu dari mikrogrin adalah ini sebenarnya tiga ini suhu, kelembapan sama sirkulasi udara nah untuk suhu itu sebenarnya nggak jauh beda kayak kita tanam hidroponik 16-26 karena ya kalau hidroponik itu kan kita sudah bicara sayuran dewasa ya kalau mikrogrin itu masih bayi gitu masih kecil-kecil sebelum kita pindahin ke sistem hidroponik sayuran itu atau tanaman itu ya semua pasti melewati fase yang namanya mikrogrin jadi mikrogrin ini adalah suatu fase untuk bumbu dewasa bukan suatu kayak ini tanaman apa mikrogrin ya atau hidroponik ya jadi bukan bukan apa ya bukan nama sayuran ya tapi dia tuh fase semua tanaman mau dia sayur mau dia buah mau dia apa namanya umbi-umbian kacang-kacangan semua pasti melewati yang namanya fase mikrogrin jadi dari biji benih lalu dia akan pecah jadi sprout atau biasa kita sebut itu kayak toge dari toge begitu dia keluar daunnya dua dari daun lembaganya nah itu bisa kita bilang sudah menjadi mikrogrin dari fase mikrogrin baru kita tungguin lagi nanti dia keluar daun keempat kelima ke enam kecil itu namanya baby lips atau kalau kita bilang di hidroponik itu fase permajaan kita pindahin ke sistem nah dari fase permajaan bisa dipindahin lagi ke sistem untuk pendewasan atau di sistemnya itu disampai dewasa jadi tinggal nutrisi hidroponiknya sorry nutrisi abemixnya aja yang kita tambahin kepekatannya nah yang kedua adalah ini kelembapan kelembapan itu yang paling bagus itu di mikrogrin adalah di 40-60% nah ini memang gak perlu ya kita beli mesin buat cek kelembapan segala macam karena kita coba-coba aja dulu di rumah taruh dulu mungkin di sampingnya tela coba sekali tanem cocok apa enggak kalau cocok yaudah berarti taruh tanemnya disitu kalau misalnya di teras jadi kita baik coba-coba aja nah sirkulasi udara selama ada angin lewat jadi kita gak ditutup pengap lembab sekali sampai gak ada udara nah itu juga yang bisa bikin si mikrogen ini jadi busuk nah contohnya kayak misalnya kita beli toge di pasar kita kalau misalnya taruh di kulkas kan pasti gak diungkepin masih di plastik itu toge pasti udah dikeluarin ditaruh di satu tempat yang memang mungkin habis dicuci atau belum gitu ya itu kan bolong-bolong terus dikasih wadahnya agak besar jadi ada sirkulasinya sama kayak gitu kalau misalnya kita beli toge masih di plastiknya langsung masukin kulkas ya 2-3 hari itu pasti udah busuk itu langsung udah mulai bercoklat lembek jadi tiga ini yang jadi perhatian kalau misalnya kita mau tanam mikrogreen dan ini gak susah benih bibit mikrogreen ini juga sedikit berbeda kita harus perhatikan kayak misalnya kita beli benih bibit untuk hidroponik nah biasanya kalau benih hidroponik itu dia sudah dari pabrikan benih yang bermerek cobalah capana merah itu kan besar sekali ya pabrikan bibit atau benih nah dulu saya pakai kangkungnya capana merah tumbuhnya bagus sekali ternyata begitu dibaca dibaliknya itu adalah dia ada apa sih namanya kayak insektisida atau pestisida gitu yang dilapisin gitu loh jadi setiap benih yang dari pabrikan benih itu biasanya sudah ada treatment entah itu disemprot dengan pesisida atau mungkin dilapisin dengan insektisida jadi biar benihnya itu awet dan gak kemakan kutu nah salah satu kita pilih benihnya itu untuk microgreen usahakan organik jadi kalau misalnya beli benih atau beli di pasar itu kacang ijo atau kacang tolo ya itu kalau kita taruh lama di rumah gak di kulkas di luaran itu biasanya itu nanti akan ada kutunya nah itu sebenarnya organik kalau dia bisa sampai kena kutu jadi jangan takut dengan kutu-kutu benih itu itu malah jadi tolak ukur kita kalau oh ini benihnya ternyata organik kalau yang gak organik biasanya tuh tahan banget loh gak ada kutu disimpan setahun gak ada kutu biasanya udah ada lapisannya nah kalau yang kangkung itu semuanya kalau yang ada brand ada merek biasanya itu sudah ada treatment tadi jadi caranya adalah kita bilas khusus kangkung ya kita bilas 5-6 kali sampai air bilasannya itu bersih karena untuk kangkung itu biasanya dia cuma dilapisin nah yang berbahaya itu adalah sebenarnya secara kimiawi atau saya lupa namanya dia ada tiga gitu loh ada yang dilapisin ada yang cairan kimianya itu kena tempat dia pengalir jadi dimana cairan kimianya itu pengalir dia kena ada yang memang sampai di fase umur tertentu biasanya itu dua minggu nah kalau itu yang berbahaya yang ketiga tadi transmilar atau apa gitu namanya jadi saya coba cari lagi nah itu yang bahaya karena kita mikrogen itu kan gak lebih dari 14 hari kalau yang benih-benih pabrik kan itu biasanya ditanam untuk didewasakan nah kalau udah dewasa pesticida atau insektisida yang kimia tadi itu sudah lewat karena sudah lewat dari dua minggu jadi dia sudah masuk ke dalam struktur organisasi si benihnya itu nah itu yang kita sebenarnya hindari untuk microgreen nah ini ada linknya online library ini luar biasa sekali link ini saya pakai link ini untuk sharing lah ya mengenai microgreen ini lengkap sekali sampai ada pemilihan kalau misalnya kita mau indoor tanam pakai lampu dia kasih tau tuh spektrum spektrum cahaya lampunya itu harus bagaimana ini lengkap sekali link ini cuman dalam bahasa inggris ya dan jurnalnya tuh lumayan lah 20-30 halaman tapi paling komplit selama saya googling dan ini Wiley tuh bukan kaleng-kalengan ini luar biasa bagus banget dan kredibilitasnya juga super nah ini contoh panen sukses paling kiri ini adalah bunga matahari sunflower ini bagus sekali ini foto saya sendiri fishot ini atau kacang polong ini juga foto saya sendiri yang kanan ini wheatgrass rumput gandum saya tanam pakai cara hidroponik jadi di talang dan saya pakai medianya ini sebenarnya bisa dibilang tanpa media saya cuman butuh akarnya itu biar dia tuh gak lari gitu karena kalau hidroponik itu kan airnya kan pompa jalan terus nah ini biar benihnya gak lari saya pakai kain streaming kalau bisa dilihat itu ada hijau di bawah jadi akarnya itu semua mencengkram si kain streamingnya ini saya pakai sistem hidroponik nah ini lettuce atau selada selada keriting waktu itu saya pakai wijen hitam wijen putih juga bisa kacang hijau ini yang paling gampang sebenarnya kalau kita mau coba microgreen di rumah di kulkas atau di dapur rasanya gak mungkin ya kalau kita gak simpan kacang hijau biasanya ada lah nah itu kita bisa coba kalau mau pertama kali coba paling gampang adalah kacang hijau sama kacang tolo dua itu paling gampang ini contoh gagal panen yang tadi ada tiga faktor suhu, kelembapan, sirkulasi udara paling kiri kelihatannya ini bagus daunnya ini redis kelihatannya bagus kan mekar tapi begitu kita lihat ke dalam ternyata akarnya busuk coklat, lembek dan mulai berbau nah itu saya saranin better gak usah bisa dikonsumsi lebih baik buang kita semai baru jangan karena aduh sayang ya masih bagus daunnya kita gunting atasnya kita makan saya gak rekomen sih jadi do with your own risk resiko sendiri kalau mau coba karena ada beberapa temen saya yang bandel karena kita masih dulu coba-coba dia bandel dia makan malah diare yang kedua ini ada jamur atau mold ini sama ini mungkin kelembapannya terlalu tinggi bisa terjadi atau terlalu basah juga bisa jadi karakter setiap benih itu berbeda contohnya kayak yang di tengah ini kan jamur atau mold ini adalah benih kacang polong atau fish shot biasanya atau bahasa kerennya kalau di restoran itu tau miau misalnya makan di restoran Chinese food itu biasanya ada yang jual nah dia itu karakternya gak boleh basah benihnya tapi dia butuh kelembapan yang cukup untuk sprout nah ini ada cara ngakalinnya sebenarnya untuk tanam fish shot ini kita gak perlu media tanam ini saya sengaja bikin fotonya ini saya timbulin jamurnya biar teman-teman tuh tau gitu kalau kebasahan atau terlalu lembab untuk fish shot dia bisa berjamur contohnya seperti ini jadi akalinnya nanti kita tinggal tanpa media tanam pakai try microgreen tadi atau box bekas makanan itu kita tinggal tutupin pakai kain basah aja jadi kita bikin ruangan di mikanya itu atau ruangan semainnya itu cukup lembab atau cukup basah tanpa basahnya itu menyentuh si benih jadi kita bikin ruangannya aja yang lembab yang ketiga ini sunflower yang batang merah atau batang coklat nah ini ada ada maksudnya ya batang merah itu artinya dia itu bisa jadi satu kepanasan atau sempat kering kekeringan dia mulai kering gitu jadi dia tuh stress ini tempatnya kering nih gitu loh tolong diperhatiin dong petaninya atau batangnya coklat nah biasanya kalau coklat itu lebih cepat busuk kalau merah itu kita masih bisa selamati karena kalau misalnya dia kering kita tinggal siram air basah dia bisa selamat tapi kalau udah coklat itu udah gak bisa diselamati biasanya itu karena kebasahan atau terlalu lembab jadi dia coklat busuk lembek hati dia dan itu udah mulai bau banget kalau misalnya deket ya kecium itu bau sekali ini contoh hasil olahannya yang tadi Pak Jarod bilang ada yang dijadikan jus yang tengah salah satu jus yang sepengetahuan saya cuma satu-satunya itu adalah Pak Paulus yang bikin sama anaknya ya Cikeren itu brandnya itu Sprout Farm bisa cek di Instagram itu cukup besar kemarin dia ikut Jack Brenner juga di salah satu mall lah itu luar biasa bagus penjualannya sampai sekarang jadi jus buah-buahan dicampur dengan micro green gak gitu mahal satu botol kurang lebih 300 mili itu 30 ribuan ambil paket lebih murah biasanya nah yang di restoran sejarah tadi tuh yang kita kalau balik itu sebagai pelengkap makanan atau bisa dibilang garnish bisa juga sebagai sarapan pagi sebelah kanan dengan telur dengan cek ada mame ini micro greennya ini kampung jadi kalau kita biasa makan kampung cah itu tinggi-tinggi sudah dewasa besar-besar batangnya kalau micro green itu malah lebih unik ya lebih garing dia sebenarnya dan lebih enggak bau sayur lebih fresh wangi ini juga bisa bikin uraf micro green ini ada sunflower ada redis ada wijen terus bisa juga dengan bihun kari yang tengah nih bihun kari nih pakai micro green jagung ini jagung ini juga kita gak perlu bingung cari benih jagung gak usah beli benih jagung yang aneh-aneh pakai aja pergi ke Indomaret beli popcorn popcorn Indomaret yang satu bungkus cuma 7 ribu itu udah dapat 200 gram teman-teman udah bisa bikin micro green dari popcorn itu jadinya ya seperti tengah ini ini dari popcorn jadi bukan kita cari benih jagung enggak belinya di Indomaret 7 ribu dapat 2 on soto bening ini juga kita bisa pakai jadi kalau buat kuah-kuah biasanya micro greennya itu kita benihnya yang kecil-kecil ya sawi atau redis Thailand pak choy nah ini yang tadi saya bilang contoh raknya yang sebelah kiri nih taruh di samping jendela pakai kena dias matahari kalau mau yang bener proper gitu ya bagus pakai rak dengan dipasangin lampu terus tengahnya juga ada alat buat cek kelembapan biasanya kalau ini udah komersil lah ya udah mulai coba ah jualan gitu yang lain adalah ini rak ditaruh di teras rumah ini tiga-tiganya foto saya sih yang paling kanan ini belakang tuh sistem hidroponik saya kelihatan perbedaan media tanam ini yang paling sebenarnya signifikan dan banyak sekali pertanyaan biasanya lebih bagus ditanam dengan media tanam atau tidak nah ini saya langsung bikin perbandingannya dari ini kan kita bisa lihat ya yang kiri tanpa media tanam yang tadi pakai kain serimin sistem hidroponik air ngalir yang kanan ini saya pakai kokopit jadi tiap pagi itu disemprot-semprotin biar media tanamnya atau kokopitnya itu basah nah kelihatan sekali yang dengan media tanam atau dengan kokopit ini umur yang sama cuma beda media tanam perawatannya juga sama karena air aja tidak pakai pupuk tidak pakai nutrisi jadi pakai kokopit sebelah kanan itu pertumbuhannya jauh lebih bagus ya karena mungkin di kokopit itu masih ada unsur hara dari hasil fermentasinya jadi perbedaannya itu apalagi kalau misalnya teman-teman tanamnya itu pakai tanah humus atau kompos itu pasti jauh lebih bagus dibandingkan tanpa media tanam tapi ya beberapa teman-teman juga mungkin ada yang aduh gak mau kotor deh gak mau kena kokopit gak mau kena kotor-kotor tanah yaudah tanamnya tanpa media tanam aja karena memang kalau dilihat sepintas hasilnya kan juga gak jauh beda tetap bisa panen tetap bisa kita konsumsi nah kalau misalnya mau udah untuk usaha atau untuk jual ya better sih pakai media tanam karena hasilnya jauh lebih padat lebih subur itu nilai jualnya lebih tinggi lah ya paling kurang lebih seperti itu presentasi saya panjang silakan kalau ada yang mau tanya boleh ini saya mati dulu ya stop share oke kayaknya mulai banyak yang bertanya ya kalian lihat di chat sudah mulai banyak yang nulis jadi iya oke nah saya nanya dulu yang paling awam banget nih Pak Hansen ya Mas Hansen itu kalau dipanen ya itu dimakan hanya daunnya saja atau seagak ke bawah-bawah yang kayak putih-putihnya dekat akar itu kalau gak mau rugi sama batangnya Pak kan masih empuk kan ya masih tapi akarnya jangan ya akarnya jangan akarnya jangan tapi untuk beberapa sayur ya ini di China sana di Tiongkok itu yang peace shot tadi itu kan kita tanam tanpa media tanam nah ini saya juga belum coba ya saya cuma dapet videonya itu disana kalau tanam peace shot itu luar biasa banyak sekali Pak jadi tanam peace shotnya pakai tray mikro atau pakai tray yang panjang tray yang sawah buat tanam padi itu akarnya itu mereka tuh bersih sekali dan dimakan ya dimakan Pak dicah gitu loh karena kan baru berapa hari gitu kan jadi kita lihat akarnya aja kalau akarnya dia putih bersih gak bau dan fresh wangi cuman wangi kayak air biasa itu kita bisa Pak yang pasti dimasak dulu jangan makan mentah atau ada umurnya misalnya kayak panen sekitar 4-7 hari boleh sama akarnya lalu 2 minggu gak ada sih Pak gak ada sih salah satu faktor tanaman atau sayuran itu dia berkembang atau tumbuh dengan baik kita cek akarnya kalau akarnya itu putih bersih atasnya pasti bagus sekali gak mungkin busuk nah terus mikro green ini kan kebanyakan justru dimakan mentah kan ya betul betul kayak lalapan istilahnya betul betul tapi dari semua jenis biji-bijian betul nah ada gak biji-bijian yang pantang yang udah mati ini jangan katanya gitu ada Pak jadi cara konsumsi mikro green memang disarankan mentah karena enzim baiknya itu kan kita dapat ya kalau misalnya udah dimasakkan enzimnya kan dia mati lah ya kepanasan gitu kan nah cuman ada beberapa yang memang kita gak boleh makan di fase tertentu contoh itu kayak misalnya pepaya pepaya itu kita bisa bikin mikro green tapi makannya itu diusahakan kalau bisa lebih baik mateng gitu loh karena ada beberapa temen yang memang coba makan malah ya tadi diare gak sampai menimbulkan kematian sih ya paling diare aja kalau pepaya ini kan termasuk pohon pohon pepaya kan kebanyakan yang disarankan yang biji-bijian kan kayak biji kacang kacang-kacangan lalu biji-bijian ya kayak beras yang beras beras yang masih gabah ya kalau beras yang udah putih beras saya pernah bikin Pak ya maksudnya dari gabah ya kalau beras putih kan gak tumbuh beras putih gak tumbuh beras merah sama hitam Pak Jarot boleh coba Pak itu namanya jadi nasi enzim namanya gaba G-A-B-A nah boleh di Google itu bagus sekali itu orang bule banyak yang makan dari biji padi ya iya biji padi nah kalau tadi kayak pohon pepaya kan memang sudah berupa pohon ya pohon pepaya gitu ya kebanyakan yang dipakai ini kan emang jenis kayak tanaman kecil ya iya kebanyakan kalau kita mau aman ya mau aman ya kalau kita gak mau pusing semua sayuran yang dewasanya itu kita bisa makan mentah kayak pakcoy kailan sawi itu micro greennya kita bisa makan mentah aman pasti tapi kalau kayak umbi-umbian buah atau kacang-kacangan itu kita harus pilih-pilih kayak kacang tanah itu gak boleh loh Pak oh ini dia makanya gak boleh ya kacang tanah itu kita boleh makan cuma sejauh sprout atau toge tapi kalau daunnya udah keluar itu dia punya kadar zat kapurnya tinggi Pak oh makanya makanya kalau kacang-kacangan ya kemarin bener ibu dokter Elizabeth seberat tadi yang bilang untuk makan sprout ya sejauh sprout toge ketika masih kayak toge kecambah baru keluar keluar ujungnya satu gitu ya kayak toge kayak helm gitu loh Pak kayak pentol gitu itu oke kacang-kacangan polong-polongan hanya toge kalau sayur-sayuran 14 hari 7-14 hari masih kayak mini gitu makan itu sebagai sumber enzim dan vitamin yang luar biasa banyaknya memang kalau dibikin sayuran besar ya untung banyak kita mau makan nutrisinya nih betul kalau kita beli suplemen enzim itu mahalnya minta alam ini enzim alam oke jadi saya cukup saya akan mulai baca-baca pertanyaan ada enggak microgrid yang terbaik misalnya dikhususkan untuk kanker bahkan ter spesifik yang bertanya kanker panjudara oke beberapa murid saya atau ada teman-teman yang memang whatsapp saya itu ada yang bilang juga cerita saya survivor cancer terus dari dokter enggak boleh makan yang saya juga bingung ya enggak boleh makan yang sayuran hidroponik harus yang organik gitu balik lagi kalau ngomongin abmix segala macam juga sebenarnya itu apa ya kayak ditakut-takutin sebenarnya ya saya enggak tahu ya kalau ada padadan padadan pasti bisa jelasin deh karena abmix itu sebenarnya itu juga makanan sayur gitu loh dan saya bukan tipikal orang yang oh itu kimia bukan saya enggak kayak gitu karena setiap tumbuhan atau sayuran itu dia mengambil apa yang memang dia mau makan kalau microgreen kan memang enggak pakai pupuk kan pak microgreen memang enggak pakai pupuk unggulannya di sana untuk menjawab pertanyaan yang terbaik untuk cancer sampai sekarang the king of microgreen itu cuma ada satu doang itu di brokoli jadi benih brokoli di dijadiin microgreen oke karena emang kalau sayurnya sendiri juga brokoli ya ya kalau brokoli tapi kita makan microgreen itu the king of microgreen sampai sekarang penelitian paling bagus semua nutrisi paling tinggi paling komplit itu ada di brokoli nah kalau kalau cari benih brokoli itu dimana pak nah itu mahal banget pak saya dulu pernah jual pak import itu satu kilo harganya mau dua juta pak wow pusing gitu pak saya disuruh tau saya bilang saya enggak mau deh kalau ada yang mau beli saya ke kamu aja langsung gitu loh soalnya sekali beli ini mah sekilo oh mahal sekali ya ya jadi ya cari yang ada cari yang sasetan lah cari yang sasetan tapi pastiin itu dijualnya khusus memang untuk microgreen karena tadi kalau misalnya kita beli kayak kiloan dan kita enggak tahu sellernya kita enggak kenal sama sellernya jadi itu mungkin sudah pabrikan yang sudah ada treatment nah itu malah merang buat kita gitu kita mau organik ternyata dapat yang sudah ada semprotan insek sitifidanya oke jadi kalau masalah keberatan dari segi kimia sebenarnya microgreen enggak ada yang hidroponik masih ada pro dan kontra kan gitu kan hidroponik masih ada pro dan kontra tapi kalau microgreen malah udah pasti enggak tinggal pilih pilih penihnya dan secara umum sebenarnya tanaman apa yang bagus misalnya brokoli untuk kanker seledri untuk darah tinggi maka ini microgreennya justru nutrisinya lebih tinggi jauh yang 4 sampai 40 kali lipat tadi betul ini lebih aktif sekali memang jadi lebih mahal juga karena kalau kalau dia kecil pak dia kecil pak tapi sekali sembar benihnya itu ribuan oke ya 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 benih microgreen bisa bertahan berapa lama untuk biji-bijian bila sudah kadar luar sa apa biji sebut bisa dikonsumsi seperti biasa oh itu masing-masing benih berbeda ya itu juga saya pelajarin jadi waktu itu kasusnya adalah benih kacang kedelai nah ini cukup miris juga kalau mau diceritain jadi dari tahun 70-an itu sebenarnya kacang kedelai itu kita tuh sudah import dari USA dari Amerika dan data dari Balit Bank Kapi tiap tahun itu panen buat benih kedelai itu kita turun makin parah pak jadi jangan pernah beli kacang kedelai di pasar yang biasa buat bikin tahu tempe atau susu kacang buat ditanam biasanya hari kedua pasti bau busuk gak ada yang nunggu gitu loh karena kebanyakan itu import dari USA dan itu sudah dilaser di steril gitu loh gak bisa buat tanam tidak bisa untuk benih ya gak bisa buat benih gitu loh nah yang paling bisa kacang kedelai itu adalah malika kacang kedelai hitam jadi teman-teman bisa beli kacang malika yang bungkusan organik itu di toko online banyak lah ya setengah kilo satu kilo itu masih bisa ditanam saya pernah tanam dan itu lebih enak daripada kacang kedelai biasa lebih garing lebih gak bau lebih tahan busuk dan benihnya lebih tahan lama gitu loh kalau kita pakai kacang kedelai yang saya bukannya jelekin lokal ya tapi saya udah coba yang lokal itu paling banter dua minggu pak begitu lewat dari dua minggu kita coba tanam daya sproutnya itu drastis turun tadinya mungkin 80% ini turun jadi 60% sayang sekali pak itu pak ya teknologi benihnya kurang mantap oke ini ke soal cara menanam kan tadi bagusnya itu kena matahari atau tidak kena matahari sama aja pak jadi tapi kalau atau kayak orang itu kan kalau hidropon itu diatap-atapin dikasih jari-jari nah kalau di mikro ini perbedaannya kena matahari bukan kena matahari ya kena cahaya atau tidak kalau dia gak kena cahaya semua sayuran daunnya itu ya daun yang dua biji itu itu semua masih warna kuning oh gak hijau gak hijau begitu dia kena cahaya klorofil baru keluar nah biasanya begitu kena cahaya dong gimana jadi bagus kena cahaya dong biar muncul klorofilnya tergantung pak ada yang orang gak suka makan bau sayur itu kalau udah keluar hijau biasanya lebih pahit kalau yang sensitif ya kalau yang sensitif nih kalau yang gak sensitif mungkin suka makan sayur ya dia biasa tapi ada beberapa yang memang kok kayaknya pahitnya mikrogering gitu padahal sayur gedenya itu juga pahit gitu karena udah keluar klorofilnya oke tapi malah justru yang mau mencari klorofilnya kan sehat ya tapi ada banyak juga pak yang suka masih kuning ya kalau mau dicari rasa atau mau cari sehat ya itu ya tapi kalau mau tengah-tengah ya di kena matahari tapi gak langsung pakai atap yang jaring-jaring gitu ya jadi hijau muda nanti kalau di Jakarta kan bisa di lantai dua di atap yang ada semuanya saya tanam mikrogin semua di rooftop saya lantai tiga di parkiran mobil juga bisa ya bisa ini berarti terjawab nih pak ada suka serangga kecil seperti lalat buah bagaimana menghandlenya oke nah ini balik lagi sama kutu-kutu putih semuanya sekaligus kutu putih itu gak ada di mikrogering kutu putih itu gak ada yang ada itu yang tadi lalat buah itu ada nah itu patokannya gampang kalau sudah ada lalat buah yang datang hinggap apalagi sampai betelor ada belatung dia punya akar tuh di bawah ya itu berarti ada benih yang gak jadi yang busuk terus dia busuk atau tempat semainya itu terlalu lembab terlalu basah nah itu ngakalinnya kita bisa pakai kipas angin satu ditembak atau ya pindah tempat semain yang ada sirkulasi udaranya karena serangga kecil itu emang dia suka sekali dengan bau yang sudah membusuk atau yang sudah terfermentasi yes betul jadi kalau bikin mikrogering nih walaupun saya suka ecoensim jangan pakai ecoensim kalau pakai ecoensim justru bagus loh pak hasilnya pak tapi kan baunya itu mengundang bio wasp ecoensim itu kan bau fermentasi datang nanti dia ya ya ada masuk akal lalat-lalat kecil itu datang dia betul masuk akal karena itu bau fermentasinya kuat banget betul jangan dipakai sebagai air wadah sebenarnya atau kalau mau ya pengencerannya betul-betul ikut ya diencerin pengencerannya seribu kali jangan kentang saya waktu itu coba dua ribu kali sih pak dan saya nggak pakai buat air wadah jadi buat air bilas benihnya aja oke ya kalau saya baca malah dalam kayak untuk hidroponik untuk juga untuk apa pak ikan koi malah sampai lima ribu kali pengencerannya jadi sedikit sekali penggunaannya iya betul kelebihan kutu buah datang mati nanti koi kutu buah datang oke apakah semua mikrogrin dapat dimakan atau dari tanaman tertentu ya tadi udah dijelasin ya yang sayur pokoknya semua yang dari biji sayuran biji-bijian kayak termasuk padi kalau yang pak itu pak yang apa namanya super grass apa namanya wheat grass itu apa sih sebenarnya wheat grass itu sebenarnya rumput gandum pak atau biasa tuh nge-trendnya itu rumput kucing gitu loh nah itu kalau misalnya kita balik lagi 5-10 tahun yang lalu itu di super di mall tuh ada loh pak kita tuh nggak sadar loh iya kalau misalnya ada juznya juz super iya itu pak jadi waktu kita beli yang saya lupa deh nama brandnya kalau kita beli air tebu tuh di mall itu samping kasirnya tuh ada rumput itu tuh dulu tuh nah itu wheat grass pak itu yang kenalin itu orang Australia pertama kali masuk Indonesia di mall-mall itu di luar negeri emang banyak banget iya itu sehat sekali itu sumbernya klorofil negara-negara yang sudah concern kesehatan mall-mallnya juz itu apa super super nyebutnya super grass super ya super grass wheat grass oke setiap benih berbagai kelompok tanaman contoh biji-bijian sayuran umbi untuk perlakuan mikrobrin sama atau ada beda perlakuan beda oke bedanya apa pak dan itu harus dicoba sendiri kan ada kelompok biji-bijian kelompok sayuran kata-kata gitu ya umbi-umbian itu kan tadi katanya nggak pakai pupuk nggak pakai apa-apa terus bedanya apa nah yang bedanya itu adalah ada yang benih harus luar biasa basah ada yang nggak boleh terlalu basah kayak tadi pisot nggak boleh basah kalau basah kita bilas terus kita siram air terus benihnya itu busuk walaupun dia numbuh ya tapi nanti benihnya itu jadi hitam busuk atau boleh nggak biji-bijinya itu direndam air dulu pasti semuanya direndam air dulu pak untuk mancing dia punya lembaga itu sprout gitu loh biasanya itu 8-12 jam sebelum ditaruh di tempatnya itu direndam nah ada yang bilang begini rendamnya pakai dikasih irisan bawang betul nggak bawang merah buat apa ya saya pernah itu gini sih jadi kalau misalnya orang nanem pohon anggur itu kan cuma batangnya dipotong seperti kayak singkong gitu itu begitu direndam dulu air daun bawang itu akarnya keluar nggak tahu sih pak saya di rumah ada pohon anggur nem pak dan nem-nemnya lebat pak nggak pernah pakai bawang nanti kalau pakai daun bawang tanyanya di pertanian aja nggak pernah pakai bawang saya saja pernah sih pernah denger bahasan itu pakai nem oil pernah saya oke itu kalau udah kena kutu pakai nem oil pengobatan malah itu buat pesticida alami oke mikrogen harus sehat betul nggak boleh ada jamur atau kutu atau yang lain nggak sih nggak nggak sampai separah itu sih biasanya kalau misalnya kita udah tahu dia ada malt jamur atau ada kutu itu 2-3 hari pertama kita udah tahu nah begitu ada kita langsung cabut aja sebelum dia nyebar jadi sebenarnya jarang ada ya kasus ada jarang ada kasusnya sangat jarang sekali jadi 90% sukses 90% pasti sukses percaya deh karena 6 biji gampang sebelum sebelum kutunya dateng kita udah makan duluan yoi betul pak 4 hari panen pak iya kacang hijau kacang tolu tuh 4 hari panen loh sebelum kutus raga dateng manusia manusia lebih rakus tau nggak paling penting di micro kita pastikan benihnya itu luar biasa bagus kalau benihnya bagus kita tuh udah setengah jalan 50% pasti berhasil begitu kutunya dateng nggak kebagian tapi lagi manusia nih dateng udah keduluan sama dia rakus juga nih manusia nih dia lagi nunggu nunggu besar dulu kan dia baru dateng kan betul dia butuh dia butuh besar biji padi kan dia tunggu gede dulu ada buah kutunya dateng baru kesel dan dimakan sama manusia itu seragat-seragat itu pada gerumpi semuanya bilang orang-orang ngajar di manusia saya tanam tuh di rooftop lantai 3 saya nggak pake jaring-jaring jaring-jaring insect net saya nggak pake karena bapak rakus bukan rakus mau ngirit serangganya kalah duluan kutunya kalah duluan sama manusia oke kalau sebagian mikrogrin kita pelihara sampai tua untuk diambil bijinya gimana itu pelajaran pertanian beda lagi ya sebenarnya ya jadi butuh media tanam ya ya pertama kita kan mau gedein kita butuh media tanam itu saya pernah coba di sunflower di bunga matahari terakhir saya tanam tuh sampai diameternya 20an senti dan saya panen benihnya benihnya itu begitu udah panen saya keringin sebentar jemur 1 hari 2 hari langsung saya sebar saya coba tanam lagi mikrogrin nggak tumbuh itu daya sproutnya tuh jelek sekali nggak tumbuh tumbuh tapi tuh jelek banget gitu loh mendingan beli yang memang udah pasti itu kualitasnya bagus lah minimal tuh 80% sprout biar nggak nggak buang-buang waktu lah ibaratnya lah jadi F2-nya emang udah nggak bagus ya F1-F2-nya udah nggak oke lah kayak ceritanya ketika di Timur Tengah Israel tuh kan jualin benih benih segala macem kacang wah hasilnya bagus-bagus nih kalau ngambil jual nih kacang dari sana tuh kacangnya gede-gede begitu dikeringin dituain dijariin benih padahal ketika dia impor-impor benih benih lokalnya udah nggak dikembang biakan udah nggak ada tergantung dibeli terus gitu betul-betul kayak di Indonesia ketika nanam kedele beli-beli benih impor betul kedele lokalnya nggak dikembangin ternyata impor ini nggak bisa F2-nya tuh nggak bisa yes betul sekali Pak Jarot produsernya udah pinter dia supaya beli benih terus sama saya gitu ini hanya bisa sampai perlu tanam perlu panen udah betul nggak bisa bikin benih lagi betul sekali seperti itu betul sekali oke ya karena ya kan saya kuliahnya di IPB Pak kan bisnis aja Pak lu beli sama gue terus gitu loh ya ya kita saya kuliahnya di Institut Pertanian Bogor tapi sekarang IPB ini diganti Pak judulnya Pak apa tuh Institut Pernafasan Bogor kebanyakan olah nafas ya ya alumni IPB ini kan kemana-mana Pak jadi singkat aja di macam-macam Institut Perbankan Bogor karena ada yang di bank oh ada yang di bank iya bener jadi P kan bisa bisa apa aja Pak ya itu kan imbuhan kan Institut fleksibel banget jadi lulusan IPB ini ada yang jadi guru kan Institut Pendidikan Bogor apa itu IPB Institut Fleksibel banget katanya ya fleksibel banget ya kita lanjutkan lagi kacang hijau yang berkutu berarti bagus karena organik apakah setelah berlubang ada kutu masih bisa dimakan loh kalau udah berlubang kutunya ditanam gak bisa tumbuh yang tumbuh yang gak berlubang kan Pak ada yang bisa Pak Jarot selama dia punya lembaganya gak kemakan itu pasti numbuh karena yang lubangnya dimana dulu ya lubang bikin itu dia masih bisa numbuh ya betul oke 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 ya jadi tabur aja pokoknya ya tabur aja memang kalau di microgrin ini kita semuanya tuh mesti coba Pak makin banyak coba kita jadi tau gitu loh karakter benih ini kita harus seperti apa cara semainya yang tadi seperti yang saya ceritain saya buat tau wheatgrass itu saya habisin 3,5 kg sampai saya punya karyawan tuh ya dia punya apa garetin dia punya tray microgrin sampai godain saya wah ini tanam apaan sih busuk mulu gitu Pak saya bilang ini saya coba oke kalau tadi saya bicara direndem bawang putih eh di bawang merah gak denger-dengar kalau direndem ecoenzim wheatgrass itu gak bisa pakai ecoenzim wheatgrass itu karbohidrat Pak nanti terfermentasi malah ya itu dia punya apa mikroba ecoenzimnya malah seneng wah gue dikasih makan makin busuk Pak oke jangan direndem ecoenzim jangan ya oke maaf tadi ada penjelasan bahaya untuk tidak terdengar apakah bisa diulang oh itu ya mengenai bahaya benih ya benih beberapa yang gak bisa dimakan mentah itu mesti googling lagi googling lagi pokoknya intinya adalah selama sayuran dewasanya kita bisa makan mentah di microgreennya itu aman mentah ini khusus untuk sayuran daun ya kayak kailan pakcoy sawi bayam itu bisa sayuran daun beli benih bayam lalu dikecambahkan ya pas hari panen yes tapi kalau kayak sayuran buah tomat cabai gak mungkin cabai tomat itu jangan dijadiin microgreen itu malah jadi racun nanti itu lebih baik makan buahnya aja makan cabainya sama makan tomatnya jadi memang pohon dari sayur-sayuran ya pohon dari sayur-sayuran sayuran daun oke ya lalu yang bahayanya tadi lagi adalah benih yang memang dipersiapkan untuk ditanam sebagai pohon ya sebagai dewasa udah dilapisin apa tadi insektisida tadi ya itu harus hati-hati oke pak saya nyoba tanam wheatgrass kenapa cocopitnya putih-putih apa itu cocopitnya cocopit itu media tanam dari sabut kelapa yang di fermentasi itu kalau putih-putih biasanya coba lihat sekelilingnya ada semut apa enggak biasanya tuh ada semut dia makanin benih wheatgrassnya oh oke gitu oke kalau bikin microgreen dari flexit chia seed bisa bagus malah lah gitu ya bisa malah bagus semuanya saya udah tanam itu makanya saya perlu nyoba juga saya punya nih barisan beli flexit sama chia seed bisa coba pak flexit itu ada caranya tanamnya bapak gak bisa tanam pakai tanpa media tanam atau dengan kokopit flexit itu kita tanamnya pakai media tanam di bawah tanah kokopit tapi benihnya itu kita taruh di tisu jadi kokopit media tanamnya dulu ditekan padat nanti sehelai tisu baru benih flexitnya siram banjir nah fungsi si tisunya itu itu untuk bikin lengket benihnya jadi nanti kulit benihnya itu sudah nempel di tisu daunnya itu keluar sendiri jadi kita gak perlu capek-capek copotin kulit benihnya dari daun itu tips trik dari saya pakai tisu khusus flexit saya sekarang beli ini mal oke ini bukan pertanyaan terus kalau kokopit sekali pakai setelah panen atau bisa dipakai lagi dan lagi pakai berulang-ulang tinggal jemur kering semprot ecoenzyme keringin lagi pakai oke nah itu makanya yang belum bikin ecoenzyme ya nanti tak post di WA Group kalau masih ada yang kosong mau gabung atau kalau gak capi saya deh Pak saya mau begitu distribut ecoenzyme mau belajar bikin ecoenzyme nanti saya carikan mana yang masih ada bisa masuk karena ada belajar ecoenzyme 1,2 ecoenzyme nasional 1,2 ngejaga bumi 1,2 ecoenzyme pemula bahkan ada satu lagi yang khusus Kristen ada 8 WA Group nanti mana yang kosong saya masukkan karena disebut untuk apa namanya karena ecoenzyme itu desinfektan alam jadi kalau kita mau bersih-bersihin untuk ngepel ngeci baju kalau saya makan untuk kumur-kumur untuk keramas setelah mandi pakai sabun bilas ecoenzyme nah udah itu kita sehat bahkan ya saya bilang saya dulu kalau ke kebun gitu berkebun keringetan bau ya sekarang berkebun ya keringetan sih gak bau kata istri saya gak bau katanya ya Pak ya kemarin saya ngeprank bercanda di airport karena saya selalu jalan kaki dari gate 11 sampai 28 kalau di terminal 3 balik-balik 3 kali dapet 5.000 langkah gitu lalu saya bilang saya tidak bau kenapa karena instagram tidak bisa mengirim bau tapi sebenarnya saya itu itu sebenarnya benar sih gak bau beneran kalau kita bau itu kan karena ya keringat kita bercampur dengan bakteri jahat ya bisa kalau kita bakteri baik kecuali memang keringatnya dari dalam bau jadi ketika kita minum air putihnya banyak olah nafas metabolisme bau kencing aja gak bau gimana keringat jadi teman-teman nanti akan bisa bener paling gak jauh berkurang karena orang itu biasanya kalau yang kena ginjal kencingnya bau banget tapi begitu sehat selain olah nafas metabolisme bagus gitu ya kencing aja gak bau pH-nya 7,4 jadi ini sebenarnya itu kemarin sedikit tercanda tapi sebenarnya ada seriesnya juga oke kita lanjutkan lagi sekarang saya beli cuma kok awetnya 2 minggu gak busuk apakah aman beli apa nih maksudnya nih mungkin beli beli sayuran microgreennya ya ya memang kalau kita simpen di kulkas itu bisa 2 minggu bahkan sampai 2 bulan kalau di dalam kulkas yes oke jadi memang ya wajar ya kalau apa yang seperti tapi dalam kulkas ya oke yes pak kalau panen 1 kali potong saja atau bisa tunggu-tumbuh lagi dipanen lagi tergantung jadi ada beberapa benih yang memang bisa regrow contohnya kayak pisot tadi kayak taumiau tadi itu bisa regrow sampai 3 kali bahkan tergantung benihnya kalau benihnya itu kita bisa jaga dia punya kelembapan nggak busuk kita bisa 3 kali potongnya memang hanya daunnya ya yes terlalu dekat sama akar batangnya tuh betul mati deh betul mati nanti dia sisainnya sesenti 2 senti lah dari bawah oke biogreen tadi kita kayaknya nggak ada jelasin biogreen apa ada tadi iya kayaknya salah denger deh mikrogreen ya mikrogreen kita bicara mikrogreen jadi biogreen nggak ada oke apakah beris bisa di untuk mikrogreen beris wheat oke white berries itu sama dengan wheat grass white berries itu berarti Bu Angel ini ngikutin ini kalian grup organik ya itu biasanya kalau orang yang bilang white berries itu beli yang itu tuh yang buat apa air direndam itu tuh yang dari Malaysia punya itu wheat grass mahal tuh kalau menurut saya satu kilonya seratusan ribu nah itu daya sproutnya luar biasa bagus saya udah coba buckwheat juga itu bisa kalau lihat di channel youtube saya kurang lebih ada tiga puluhan jenis benih yang saya udah tanem saya bikinin videonya buckwheat itu bagus sekali loh begitu dia panen batangnya warna pink daunnya itu kayak kupu-kupu cakep sekali buckwheat jadi ini bukannya bisa ya bagus rekomendasi malah oke kalau beli bibitnya dimana beli bibitnya di online banyak saya juga ada jual beberapa saya gak lengkap saya cuma jual yang memang yang mudah ditanam dan awet benihnya bisa disimpan lama oke Pak Andi boleh kasih nomor WA-nya kalau mau dihubungin atau Instagram atau sosmed Instagram saya yang tadi Pak The Huston oke itu bisa dari situ lalu DM atau WA juga boleh di-podcast ya Whatsapp Whatsapp boleh lah nanti saya coba kasih kalau boleh nanti teman-teman saya akan ulangi di WA Group sambil kasih rekaman link rekaman youtube saya akan berikan informasi facebooknya instagramnya dan kontak person WA-nya untuk beli bibit yang memang Pak Andi ada selebihnya Tokopedia Shopee Bukalapak banyak lah e-commerce itu banyak sekali yang penting pastikan dia organik dan kalau bisa cari yang memang penjualnya itu juga tanam jangan cuma jualan Pak Andi ini mau sebelum saya lanjutkan baca-baca pertanyaan Pak Andi ada kelas-kelas pelatihan gak? saya kelas pelatihan waktu awal tahun itu satu kelas itu kurang lebih 20-30 orang dan saya kapok Pak Jarot diserang 20 ibu-ibu jadi sekarang saya cuma buka satu bulan itu maksimal 10 orang tapi masih ada? masih ada oke berarti masih bisa dong ya nanti kalau ada yang mau berguru berbayar ya? berbayar yang ini berbayar tapi saya gak pengut biaya berbayarnya itu cuma beli kitnya doang sama benihnya jadi ini benihnya ini alat-alatnya lalu 2 jam saya temenin kita semai bareng cara semainya gini-gini-gini tinggal laporan foto perharinya seperti apa nanti dari foto saya bisa tahu ini beneran dikerjain apa enggak berarti online bisa? online semuanya pakai whatsapp group atau telegram oh dan lalu ada zoom zoom enggak Pak enggak perlu Pak percuma Pak kita zoom kayak gini apa ya kita zoom kayak gini nih tapi kan gak praktek Pak iya 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 gak mungkin dong tiap hari saya zoom Pak oke hari ini udah dibilas belum? udah dipotong belum? saya aja zoomnya saya foto aja saya ngajarin zoom tiap pagi loh Pak itu beda Pak Bapak olah napas gratis lagi Pak gratis lagi dapetnya pahala aja Pak saya permasalahannya banyak sekali kayak korporat ya kayak perusahaan itu mau dong Pak Andi sama karyawan gitu loh dari bagian HRT-nya gitu kan 60 orang 80 orang kita zoom ya saya bilang saya gak masalah zoom tapi kalau mau pakai jasa saya mau pakai kelas saya saya akan temenin kamu dua minggu jadi kita semai bareng zoom itu percuma kalau saya bilang buat informasi buat informasi teori aja Pak yang saya butuhin adalah sudah dapet teorinya ayo dua minggu saya temenin ini ibaratnya kayak ekstra service lah paling gak saya pengen tuh apa yang saya sampaikan itu dipraktekin gitu loh ini malam ini itu kan lebih happy jadinya ini zoomnya buat inside aja ini loh ada makanan sehat bikinnya gampang betul 90% berhasil tapi kalau masuk kelas bayarnya itu beli benih beli alat iya udah kayanya temenin dua minggu malah dibayar Pak habis itu beli benih-benih lagi sendiri ya terus mau beli dimana siap nanti saya broadcast lagi tapi paling gak kalau mau di Pak Andi mau tulis juga gak apa-apa tapi akan saya post ulang nanti ya oke mikrogen sampai akar bisa dimakan bisa tadi udah dijelasin ya yang ada yang bisa dimakan kalau akarnya putih bersih benih tanaman apa saja yang bisa dipakai untuk mikrogreen oke tadi saya sebutin macam-macamnya nah ini yang pernah nyoba jagung tapi kok keras seret nah ini ada tekniknya ada tips dan triknya juga jadi untuk mikrogreen jagung kita gak pernah kenalin dia cahaya jadi kita konsumsi dia dalam keadaan masih kuning masih fresh kalau dia sudah kena cahaya jadi hijau itu udah gak bisa dimakan itu pahitnya luar biasa kecuali diabet ya ya kecuali diabet mungkin gak kerasa kali dari yang pahit-pahit ya daripada pare ini lebih pahit daripada pare loh Pak oh gitu ya oh jagung ini lebih pahit daripada pare wah kalau gitu ya hati-hati dan dia tuh pahitnya itu bukan cuman pahit dia pahitnya itu getir ada bekas rasanya ada bekas rasanya di pangkal lidah ya itu dia oke jadi jangan khusus jagung jangan kenain cahaya ya jangan kenain cahaya jadi kita makan dalam keadaan masih kuning tanam di garasi aja lain tadi oke beli organik sudah langkah awal tadi dijelasin lanjutan dari materi dokter Eli apakah makan mikrogrin wajib di steam oh maunya ibu ibu ya apa yang wajib di steam itu yang dokter Elisabeth sampaikan itu hanya untuk brokoli ya light namanya light cooking jadi di steam sampai 80 derajat atau mendidih lalu dicerupin itu brokoli tua nah kalau mikrogrin berbeda ya karena dia masih muda maka dimakannya sebagai lalaban saya tambahin sedikit untuk yang masalah makan mikrogrin untuk teman-teman yang memang ada autoimun itu menurut FDA Amerika sprout itu kecambah itu tidak boleh dimakan mentah khusus untuk yang autoimun jadi kita lebih baik ya itu direbus sebentar atau di steam nah itu terjadi juga di mikrogrin kalau yang punya autoimun better di steam sebentar oke termasuk light cooking yang steam 80 derajat atau rendam air panas 5 menit ya betul disirem air panas ya disirem air panas atau kalau paling lama ya mendidih dimatikan apinya cembelungin 5 menit angkat oh itu autoimun ya oke siap cukup jelas oke penggunaan popcorn apa ya tadi sepertinya sih kalau cukup oke mungkin yang dipertegas itu kalau popcorn itu kan yang udah siap dimakan jagung popcorn jadi yang dibeli jagung tapi itu jagung untuk dibuat popcorn popcorn betul jadi beli jagung popcorn bukan beli popcorn 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 enak yang udah ada karamel jadi beli di Indomaret Alpamaret beli beli biji jagung biji jagung yang buat popcorn yang dibikin untuk popcorn oke jelas pasti numbuh itu ya oke tadi ya ini sudah dijelasin tadi ya benih sepempat berapa jam 8-12 jam ya ya 8-12 jam rata-rata seperti itu air dingin dong ya air dingin air panas boleh oh bisa air panas nggak mati boleh nggak mati ya benihnya ya jangan panas mendidih pak nanti bikin kacang hijau air air panas air biasa lah 8-12 jam oke bisa beli bibit sayur seperti brokoli kangkung dan lain-lain yang organik yang tidak dilapisi insektisida gimana caranya biasanya itu setiap kemasan jadi pabrikan benih juga sekarang sudah mulai melirik ke microgreen dan mereka jadi cut dia punya treatment yang tadi yang sudah dilapisin insektisidanya itu dia cut treatmentnya nah kayak capana merah sepengetahuan saya ya terakhir ngobrol itu kurang lebih 6-8 bulan yang lalu mereka memang sudah mulai beralih untuk cut dia punya treatment insektisida jadi dijualnya itu ada tulisannya benih microgreen ada labelnya ada labelnya ada labelnya berarti kalau search di online ya searchnya ketika aja benih microgreen ya betul selama ada untuk yang ada merek ya ada merek pabrikan ya ya jadi carinya memang benih microgreen gitu ya oke itu udah paling gampang cara tanam kacang ijo pak nonton channel youtube saya ya kacang ijo direndam 8-12 jam lalu dikasih di media tanam tadi ya di awal di awal udah dijelasin di media tanam jadi kalau tadi datangnya terlambat nanti dengarkan rekaman dari webinar malam ini ya biar dengar lagi soal cara menanamnya apakah kita bisa berkunjung ke tempat microgreen bapak saya gak punya apa gak punya lahan buat microgreen gak kayak pipa hidroponik tuh enggak jadi microgreen itu saya tanam kalau memang lagi ada acara kalau gak ada acara saya gak tanam di lantai 3 tadi itu ya iya untuk para murid-murid aja kalau pas ada kelas betul jadi kalau bapak atau ibu datang ke rumah saya ya gak ada apa-apa ketemu saya aja udah kejadian kelas oke tadi udah disebut ya beras coklat beras hitam bisa asal yang ditanam tuh biji yang dari biji ya biji gabak bukan beras yang tadi itu udah buang kepala kepala itunya betul oke beli padi organik e-commerce banyak ya sebenarnya jadi bisa beli ketik aja di Tokopedia Sopi Bokalapak benih microgreen nanti tinggal muncul jenisnya banyak pilih lah kacang hijau padi padi hitam padi coklat organik sekarang semuanya online tersedia tapi kalau ada labelnya benih microgreen nah itu lebih yang direkomend udah pasti bebas treatment pesticida treatment benih dengan pesticida tadi ya untuk yang konsumsi daun yang keluar satu lapis kiri kanan atau muncul lagi jadi empat sama aja sih pak sebenarnya kalau udah muncul empat namanya itu udah baby lips atau kayak fase peremajaan itu tinggal dipindahin ke sistem hidroponik mau kita gedein biasanya tapi kalau misalnya ya contoh lah misalnya ini jadi microgreen nih kita lagi di luar kota telat gitu kan sehari dua hari pulang panen yaudah gak apa-apa gak apa-apa ya udah gak apa-apa daun pun 6 daun jadi lalapan aja betul oke lalapan sehat yang masih lebih makin muda enzimnya makin banyak betul oke di youtube-nya ya youtube-nya Pak Andy Aston itu yang mengenai microgreen kalau di saya rekamannya malam hari ini malam ini rekamannya di youtube saya tapi masuk ke youtube-nya Pak Andy Aston microgreen ada facebook ada instagram nah itu banyak sekali ya boleh Pak disebutkan ulang Pak nama channel youtube-nya Pak ini saya lagi ketik Pak oke ya jadi sambil saya baca kalau pakai media apakah nanti bisa muncul cacing bisa tanpa media pun bisa cacing juga bisa muncul ada dimana-mana ya betul jadi tergantung tempat semainya juga suhunya oke atau enggak kelembapannya bagaimana basah sekali apa enggak ada sirkulasi udara apa enggak nah kalau untuk tempat itu kita harus coba-coba saya di rumah coba-coba tuh banyak Pak sampai di bawah tangga pun saya coba Pak kalau dari air mungkin gak punya air sumur ya mungkin cacingnya bisa ada tapi kalau air bisa nyapam bisa atau mau airnya lebih bagus pakai air aqua gitu air minum wah itu mikrogen sultan Pak tapi kalau mau aman supaya gak ada cacingnya atau malah pakai air alkali ya sultan itu Pak bisa-bisa aja ya itu ya pemborosan ya bisa-bisa cuman ya menurut saya sih over ya oke mikrogen untuk kanker prostat tulang oke saya jawab pulang tadi ya untuk semua jenis penyakit maka sebenarnya sama dengan kalau kanker itu brokoli bagus maka brokoli kalau prostat itu tomat tapi tomat tidak disemaikan jadi semua penyakit nanti sama dengan ketika bicara herbal tanaman ini bagusnya untuk itu nah itu juga bagus untuk mikrogennya karena sebenarnya intinya nutrisinya nah cuma dalam mikrogen itu nutrisinya itu justru berlipat karena dia dari benih nanti kan jadi gede nah ini ketika dia masih kecil itu dia persiapan untuk pertumbuhan maka enzimnya sedang dilipat gandakan betul nanti kalau jenisnya bisa makan dengan jenis tanaman apa untuk masing-masing penyakit kalau logika sederhananya sayuran dewasa itu kan kita makan kan dari satu benih ya satu benih dibesarkan nah kalau mikronin kan kita makan satu sendok aja itu berapa ratus benih gitu yang kita sembar jadi satu nutrisi dari satu sayuran plus ratusan nutrisi dari ratusan benih otomatis kan lebih banyak yang ratusan yes kalau sayur kali biasanya untuk penyintas kanker selain brokoli dianjurkan sayur kali juga oh ya ini pemberitahuan ya betul ya jadi tadi disebutin pokoknya yang untuk kanker yang seperti pelajarannya dalam Bu Elisabeth Jumrata Pak Wawaruntu itu kan berdua hanya putuh kanker ini 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 kalau diabet ini 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 tinggal diikuti aja jadi secara prinsip itu dia menghilangkan pesticida di biji-bijian apa bisa dengan eco-enzyme sebelum ditanam ya bisa ya rendam 45 manit bisa untuk yang pesticidanya itu dilapisin tapi kalau yang udah masuk dia punya struktur jaringan gak bisa ya kalau yang untuk untuk yang masih kayak di buah-buahan di kulit buah di sayuran bisa rendam eco-enzyme pengenjaran seribu kali 45 menit kalau bunuh bakterinya cukup 10 menit persenten kids persenten skill dalam membunuh bakteri dengan pengenjaran seribu kali itu kontak 10 menit seribu kali pengenjaran 500 kali malah kurang efektif ingat eco-enzyme itu enzyme bekerja pada PH7 kalau pengenjarannya kental PH-nya belum 7 jadi makin kental makin manjur enggak itu loh kimia kalau eco-enzyme dalam penelitian yang penginjaran 500 kali malah tidak 100% bakteri patogen mati masih ada kemungkinan eco-ly masih ada yang salmonella masih ada tapi yang seribu kali penginjaran 10 menit semuanya mati jadi teman-teman ingat prinsip mengenai cara kerja enzim mungkin saya tekankan disini nanti rendemlah kalau untuk membunuh bakterinya 10 menit untuk ngelarutin pesticidanya 45 menit pengenjaran seribu kali bahkan sampai 5 ribu kali dalam penelitian yang pengenjaran sampai 5 ribu kali pun itu masih 100% tapi butuh waktu 20 menit sehingga kalau mau cepat namanya disinfektan itu juga dicari optimalnya matinya dalam 10 menit dan 100% mati maka ketemulah seribu kali oke kita lanjutkan lagi microgreen brokoli sama dengan sprout brokoli oke mungkin perlu dijelaskan ulang bedanya microgreen dan sprout tadi ya ya kalau kita bicara microgreen sama sprout itu berbeda fase jadi dari benih dulu biji benih yang masih bulat kita tanam itu dia akan jadi sprout dulu sprout itu adalah toge nah dari toge atau sprout kita tunggu 2-3 hari lagi begitu daun lembaganya keluar itu baru jadi microgreen jadi berbeda ya nah kalau yang gue Evi apapun apapun jenisnya ya mau brokoli mau jenisnya jadi sprout dan microgreen itu fase betul jadi hanya beda umurnya saja ya nah untuk jawab gue Evi punya kalau kita minum suplemen ya kita dapat dia punya nutrisinya tapi kita gak dapat enzimnya bener ya Pak Jarot ya enzim itu kan masih mentah ya living kan masih hidup kan kalau suplemen itu kan dia sudah ada proses pemanasan dipres segala macam diambil nutrisinya aja tergantung prosesnya bagaimana dia kan ada juga suplemen yang melabelkan ini enzim nih gitu ya itu ada juga betul itu asal memang prosesnya betul-betul tanpa memanasan ya contoh misalnya ada sama-sama susu almond ada yang susu almondnya itu diparut digiling dikasih air dingin lalu diperes dan airnya itu dikeringkan powdernya itu justru dengan temperatur 0 derajat tapi divakum oh itu keren tuh nah itu dia mengering menjadi susu almond powder dan tanpa pemanasan sama sekali nah itu nutrisinya masih bagus karena sprayingnya itu dalam kondisi kering karena vakum nah kalau misalnya suplemen itu teknologi pengolahannya seperti itu ya masih ya kemungkinan enzimnya masih ada ya makanya juga klasik enzim itu ya gak boleh dipanasi gak boleh dicampur air panas namanya minum enzim itu ya dengan air dingin atau air biasa ketika enzim dikelakuan pemanasan mati rusak karena enzim itu lebih rusaknya jauh lebih gampang daripada vitamin betul vitamin C itu 60 derajatnya rusak tapi enzim bisa 40 derajat rusak makanya kalau orang minum jeruk panas itu namanya air panas rasa jeruk vitamin C nya rusak semuanya rusak semuanya Pak saya minum klasik enzim Pak saya kasih cabur air anget ya Anda minum air anget rasa enzim enzimnya mati semuanya dan rusak jadi jangan semuanya itu pikir-pikir yang anget itu bagus jadi ya akibatnya saya minum air anget Pak saya kasih klasik enzim ya sama aja gak minum apa-apa jadi memang ilmu itu gak boleh digabung-gabung ilmu yang mengajarkan air anget itu bagus lalu enzim itu bagus wah digabung pasti bagus ketemu bagus kan jadi rusak super bagus rusak oke kita lanjutkan lagi Pak lempak bisa enggak mikrogin ini misalnya papaya biar akan sering kita makan banyak bijinya kalau kita semai nah tadi udah dibahas soal papaya papaya boleh dimakan tapi mateng kalau sebenarnya jangan ya tadi udah dijelaskan di depan ada yang makan sprout atau mikrogrin dari papaya walaupun mencret itu tanaman tidak untuk dimakan sebagai walaupun daun apa sayur daun papaya sih ada tapi bukan berbeda kayak papaya jadi bukan ya memang di beberapa daerah ada yang makan mentah sebagai makanan tradisionalnya ada tapi kalau sebagai kita lihat dari penelitian itu lebih baik dimakan mateng karena dia punya di daun papaya itu kadar pektin itu tinggi makanya daun papaya pun jangan dimakan mentah kan daun papaya daun singkong yang di mentah itu memang ya yang turun-temurun biasa dimakan sebagai lalapan yang inilah sayuran daun yang memang dewasanya kita sudah makan mentah di mikrogrin aman dimakan mentah ya beberapa pertanyaan yang tadi udah ditanyakan sebelumnya atau dijelaskan saya gak bacain ya karena nanti tinggal dengarkan rekamannya aja supaya tidak mengulang-ulang ya belinya benih dimana mengilang impresi dimana ya itu nanti silahkan dengarkan rekamannya dulu ya saya ada alfa 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 vitamin karena dia ada lapisannya jadi jangan takut nyuci sayuran nanti larut kecuali kalau udah dipotong-potong dirajang-rajang terbuka dia Pak wadah tatakan di bawahnya itu diisi air atau hanya disiram basah diisi air begitu sudah ada akar kebawah oh kalau awalnya hanya disiram disiram begitu udah menggunakan akarnya baru isi air di bawah di bawahnya wadah diisi air oke ya tapi terlambat ada rekamannya pasti semua acara saya ada rekamannya dan selalu di post dan besok pagi linknya sudah di BA Group artis Lina Thomas ada tanam wet grass oke kita juga tanam sendiri Pak jadi bukan cuma artis kita juga harus tanam ya ini kebit tawar pokoknya oke nem oil itu apa Pak tadi sebut nem oil itu minyak mimba ya biasanya kalau kita berkebun itu dipakai kayak misalnya batang ada berjamur itu pakai nem oil disikat nanti jamurnya rontok dan itu keras ya untuk sayuran daun dewasa jadi saya ada anggur bawah itu saya dulu itu hidroponik kale semuanya nah daun anggur saya itu berjamur jadi saya semprot pakai nem oil karena dari guru anggur saya dibilangnya pakai nem oil tambah sunlight dikit oke saya bikin sayurannya sesuai dengan takarannya saya semprot tuh Pak enak banget sebanyak ya kan lusa saya lihat kale saya kebakar semua daunnya anggurnya survive kale saya habis oke ya dipotong oke kalau dijawab tadi sudah pernah ditanyakan diulang lagi kalau Anda punya pertanyaan tidak saya baca itu karena tadi sudah pernah dijelaskan ya mungkin yang maksudnya terlambat jadi nanti dengarkan rekamannya ya benih oke soal direndam udah direndam bawang putih mengancet oke ini ada yang juga tadi menambahkan oh bawang merah dengan bawang merah itu karena bawang merah mengandung sat pengatur tumbuh namanya sitokinin jadi akan cepat tumbuh oke makasih kalau kita paling gampang pakai vitamin B1 ya jadi beli vitamin B1 tablet murah itu di apotek 5 ribu atau 6 ribu isi 30 tinggal kita gerus udah halus campur sama air udah sirem di media tanam yang memang kita mau tanam 5 ribu rupiah itu dapat 30 butir iya itu murah yang digerus berapa butir ya 4-5 biji buat di 1 liter air oke 5 ribu rupiah sama bawang putih marah mana murahan vitamin yang di apotek ya karena saya dulu pernah sih belajar nanam itu yang agak susah patang anggur dipotong terus ditanam itu dulu saya bawa patang anggur dari Israel jadi waktu tur ke sana ada orang ngasih patang ini udah di koper udah berapa hari ke Mesir dulu ke sini dulu terus ada yang pak coba direnem air bawang merah gitu bener sih hidup tapi karena gak cocok cuacanya ya hidup oke kita lanjut lihat lagi ya jadi panen berapa kali udah dijawab tadi silahkan dengarkan rekamannya mikrogin terhadap lukas juga udah dijawab tadi ya bisa lebih 2 minggu kalau di lukas lebih awet beli di mana benihnya beli di mana benihnya udah dijawab udah pernah dibahas nah oke mungkin ini yang lebih detail cara penyiraman berapa banyak berapa kali sehari sampai panen itu kan panennya 7-14 hari penyiraman penyiraman itu sebenarnya kita untuk dia sebagai sprout aja jadi dari benih kita mau men-trigger sebagai sprout sampai akarnya itu sudah tembus ke bawah nah kalau udah ke bawah ya kita isi air di wadah bawah atau kalau misalnya kita pakai media tanam ya itu nanti baru media tanamnya kita sirmin air gitu bukan tanamannya bukan tanamannya bukan bukan tanamannya begitu dia sudah akar keluar kita udah gak perlu bilas sebenarnya jadi yang kita perjuangkan adalah akarnya itu harus basah oke ya oke kacang merah bisa ya kacang-kacangan bisa eh tunggu-tunggu kacang merah tadi yang kacang merah gak boleh pak malah jangan ya kacang merah itu racun jadi kacang merah makanlah kacang merahnya jangan ditanam oke tidak boleh kacang merah tidak boleh daun ketumbar bagaimana cara tanamnya ketumbar ketumbar koriander saya udah pernah tanam nah ketumbar itu paling penting adalah benihnya gitu loh balik lagi sama kayak kacang pedelai gak bisa beli ketumbar yang di pasar kita tanam nah itu hoki-hokian ya untung-untungan nih bisa numbuh ya bisa dua hari busuk ya gitu loh jadi pastikan dia memang kualitas benih ya kalau yang kualitas benih itu memang dia hanya dipakai sebagai F1 dipakai dikonsumsi gak bisa ditanam lagi gitu harus beli kepada penjual benih bahkan orang yang nanam ketumbar nanti dia harus beli benih lagi karena pohonnya berbuah buahnya gak bisa untuk benih oke media tanam dari pasir malam boleh pak bisa biar bisa berulang-ulang kemarin dari kokopit banyak banget bisa akarnya boleh boleh bisa pak pasien malam oke ini soal egoensim kita lewatin dulu aja ya pak Andi sekarang lagi viral biosaka atau elisitor saya pernah coba untuk apa ya itu lagi viral cari google dulu biosaka atau elisitor oke berarti ya kita lewatin ini bukan pertanyaan bayam kalau disprout halus-halus kadang belum cukup tinggi udah mati bagaimana mengatasinya oke bayam itu sepengalaman saya saya pakai media tanamnya itu kokopit plus sekambakar jadi dia gak boleh terlalu basah dan gak boleh terlalu kering nah kokopit plus sekambakar itu udah paling bagus jadi gimana ya jelasinnya ya mesti dicoba sih pak sebenarnya pak kalau udah coba pakai kokopit sama sekambakar itu nanti bakalan tahu dia tuh media tanamnya cocok sekali sama bayam atau bisa juga dengan kain kain yang biasa buat lap meja yang warna merah biru yang kotak-kotak itu juga bisa mau lebih detail lagi daftar kelasnya nanti nanti di post di grup juga di bawah tadi sudah sempat di post katanya nanti dia akan di post ulang tapi akan saya post nanti bersama link youtube rekaman disitu ada instagram facebook dan nomor WA yang mau ikut daftar kelas silahkan ya dan tadi dibatasi loh cuma satu kelas 10 orang pak iya wow wah ini bisa angkatan sampai tahun depan ya pak ini yang ikut sim 216 belum lagi yang di BA Group kenapa 10 pak 20 gitu enggak pusing pak beneran pak kalau 20 pak saya kapok pak wah itu luar biasa banget pak itu saya belajar luar biasa saya belajar sabar mau saya marah saya mikirnya ini umurnya seumuran sama mama saya saya enggak marah saya gondok sendiri makanya makanya saya sering post di BA Group pola hidup sehat pak jangan capri saya kalau tanya ikut sum aja habis kalau di BA baru di post kemarin manjat ke atas juga enggak jauh BA Group itu satu arah jadi manjat ke atas enggak jauh bukan manjat di post bahkan baru di post pagi hari berarti dia enggak klik enggak buka file-nya ditanyakan waduh itu makanya kalau daripada saya marah dosa atau kalau saya juga paling saya jawab baca BA Group baca BA Group aduh aduh tapi kalau sedikit terbang atau 10 kalau kita yang kelas berbayar kita masih berani sampai 20 yang masih sampai 20 yang online olah nafas online berbayar teman-teman mungkin ada yang belum tahu juga kita ada kelas yang berbayar itu satu bulan 2 juta tapi saya Bu Sinta dan Pak Saiful Karim jadi ada Pak Ustadz kalau saya orang bilang Pak Pendeta pengkap ada psikolog kita satu bulan hampir tiap malam ada belajar itu 2 juta per bulan itu pun juga peserta yang berbayar ini saya bilang mau tanya saat zoom saya bilang sangat jatuhi saya tapi yang Bu Sinta melayani jatuhi dan meng-counseling satu peserta satu per satu itu memang itu sih luar biasa satu per satu sampai konseling berjam-jam lagi berjam-jam dikilir di Jadbal selama sebulan itu karena memang kalau untuk konseling itu kalau saya memang ya waktunya jadi terlalu banyak terlalu banyak karena saya sendiri kalau konseling sama orang lain yang misalnya itu sekelas dengan saya per jamnya bisa sampai 2,5 juta jadi kalau saya berikan tarif seperti itu banyak yang jerit tapi kalau saya berikan lebih murah saya gak punya waktu jadi akhirnya saya lebih baik tidak terima konseling tidak terima pernah saya bilang kalau mau sih Pak saya ikut PHS mau private ya boleh 60 menitnya 2,5 juta loh kok mahal Pak cari teman aja 10 orang masih mahal juga jatuhnya ya sudah kalau mau gratis saya itu tadi Baca WA Group dan ikut pagi hari kita kasih gratis 5.30 sampai jam 7 tiap hari praktek bersama lalu tanya-jawab tanya-jawab jadi teman-teman jangan sekaligus saya ngomongkan disini kalau Jabri memang saya tidak melayani karena kerjaan saya itu banyak banget bukan cuma ngurusin olah nafas oke kalau Pak Andi dia terima kelas 10 orang ini kelas private 10 orang saya nyambung itu karena 10 orang dikit loh oke saya ada kasih linknya juga Pak jadi bisa dibilang ini buku microgreen pemula mungkin saya satu-satunya kali di Indonesia yang bahasa Indonesia ada bukunya saya sudah bikin buku Pak oke silahkan di share screen Pak oh share screen ya ya cover bukunya belinya dimana kalau soal kelas sudah ada kelas untuk 10 orang ya satu kelas hanya dibatasi 10 orang nanti segera daftar nanti saya berikan nomernya inilah kira-kira oke jadi disini sudah sangat cukup lengkap untuk teknis atau teknikal kalau misalnya ada yang tidak mau ikut kelas selama 2 minggu saya akan bimbing selama 2 minggu 4 jenis benih yang kita akan tanem dan kebetulan untuk pemula lebih baik memulai dari benih yang benih besar kayak kacang hijau kacang tolo pisot ya seperti itu nanti begitu yang benih besarnya sudah lancar baru kita main di benih kecil karena benih kecil itu agak sedikit ekstra untuk pemilihan tempat semai dan media tanamnya ini sudah cukup lengkap sih kalau menurut saya dari beberapa review teman-teman yang memang sudah beli itu reviewnya seperti itu detail teknis mudah dimengerti ini saya bikin ya kurang lebih risetnya 2 tahun setelah beberapa kelas dan belajar kesabaran dari kelas-kelas yang muda karena segi waktu saya akan minta Pak Andi kasih pesan penutup Pak untuk kita semuanya pesan-pesan terakhirnya silakan Pak thank you Pak Jarot untuk waktunya kalau untuk pesan saya selalu kasih tahu selalu bilang sama teman-teman jangan percaya yang namanya kalau mau tanam itu harus tangannya dingin atau tanamkannya hijau atau ini itulah tangan lu gak hijau nih tangan lu gak dingin nih jangan percaya itu udah langsung mental block begitu dibilangin udah gak coba dan udah langsung ketanam wah gue gak bisa tanam semua yang gue tanam pasti mati nah itu gak boleh karena jujur ya Pak ya mama saya seperti itu jadi begitu saya memulai 2016 saya memulai belajar tanam mati papa saya tuh udah bilang ah lu paling angkat-angkat kaya ayam doang ya kan saya langsung beli sistem loh Pak saya beli sistem pipa segala macam saya potong sendiri itu 3 jutaan saya beli 2016 tapi faktanya gimana sampai sekarang kok saya malah bikin buku saya malah punya kelas tanam kalau saya mikirnya itu persis kayak yang mama saya bilang lu butuh tangan dingin tangan hijau baru bisa ya saya gak bakal ada kayak sekarang Pak gak bikin buku gak punya kelas gak punya teman-teman banyak teman-teman saya banyak malah lebih tua dari saya semua murid-murid saya juga umurnya 60-70 tahun nah kira-kira seperti itulah pesannya jangan mikirin ya itu tadi mitos-mitos itu coba dulu makin banyak coba kita makin tahu dan ini juga gak mahal benihnya murah kacang hijau yang dipasar bisa dipakai kacang tolo yang dipasar bisa dipakai yang penting pastikan organik ya kacang hijau kayaknya gak ada yang gak organik ya Pak ya semua juga organik cobalah dari itu dulu di rumah pakai wadah bekas makanan juga bisa pakai yang buat saringan santan atau tepung terigu juga bisa paling itu aja Pak Jarot oke selalu Tuhan berkati amin terima kasih Pak Andi jadi ada bukunya ada Facebooknya ada Youtubenya kalau ada niat pasti ada jalan kalau belajar ya pasti bisa kalau praktek gagal ya itu biasa praktek gak gagal itu ya profesor hanya Tuhan yang gak pernah gagal kalau teman-teman bukan Tuhan ya gagal itu biasa tapi makin gagal kan makin pintar makin pintar makin pintar jadi kalau Ibu Sinta berkata hati-hati dengan perkataan otoritas yang di atas kita dan siapa otoritas di atas kita termasuk orang tua susah cari makan waduh Bapak saya itu pernah bilang jangan jadi pelukis gak bisa loh cari duit cari lukisan itu buat hobi aja sekarang saya jualan terus aduh cuma saya sayang banget Bapak saya udah dipanggil Tuhan dan gak ngeliat saya jualan lukisan gak ngeliat saya ke Amerika gara-gara lukisan gak ngeliat saya bisa naik pesawat first class yang satu orang 7.000 dolar gara-gara lukisan saya itu aduh sayang banget kalau Bapak saya masih ada dia bisa melihat anaknya memang tidak saya terkenal Afandi pasti Abdullah tapi ya ternyata bisa bisa ngelukis jadi bener gak usah tangan basah tangan dingin yang penting tangan rajin aja kalau kita rajin kita mencoba kalau toh gagal bisa tanya tanya Google tanya YouTube punya duit tanya Pak Andi mau tanya olah nafas tanya saya aja kelas berbayar ada kelas gratis ada apa bedanya kelas berbayar sama kelas gratis kalau dari saya pelajarnya sama cuma yang kalau ikut berbayar itu kan memang waktunya yang saya berikan lebih banyak selama yang ikut lagi ikut yang nginep Pak kok 7,5 juta mahal nginepnya aja hotelnya berapa makannya berapa makan 7 hari nginep 7 hari makan 7 hari setiap hari jusnya pagi, siang, sore itu custom jus organik sesuai penyakitnya sesuai dengan golongan darahnya minum airnya air alkali itu kan air premium selama 7 hari jadi sebenarnya anda nginep di hotel aja gak dapat apa-apa sehari bisa 500 ribu jadi udah kayak 3,5 juta jadi memang memberi uang dapat dengan sesuai yang diberikan tapi jangan khawatir buat teman-teman yang tidak bisa ikut kelas berbayar ya sembuh juga kan sembuhnya bukan karena bayar sembuhnya itu karena melakukan tapi memang orang bayar itu kan komitmen sudah bayar jadi belajar dan sekarang anda bisa gak gak usah bayar tapi komitmen ya pasti bisa tapi kalau punya duit mungkin kan jadi lebih mudah gak bayar gak bayar nih wah ketik aja di youtube mikrogrif belajar sendiri kok saya yakin pasti bisa tapi kalau teman-teman mau mempercepat waktu ya namanya belajar itu kalau gagal kan ya ada biayanya beli-beli lagi beli lagi beli lagi beli lagi di jumlah udah sama dengan bayar Pak Andi dapet benih dapet alat lagi jadi itu waktu belajar jadi sekali lagi semuanya tentu ada plus minusnya ya kalau bagi saya ya teman-teman silahkan nanti saya ini namanya tuh saya membawakan diri saya itu sebagai fasilitator ya menyediakan tempat ya pola hidup sehat ini ya Pak Sungyardi ngajari soal aku pungtur ngajar koyo ya mau beli koyo sama Pak Michael ya silahkan gitu ya kalau Ibu Dr. Mira itu memang gak ada kepentingan apa-apa Pak Pianto Halim sebagai ongkolog tapi juga dia menjual protein organ vitamin yang bagus dan saya percaya ya boleh tapi gak beli sama dia juga gak apa-apa jadi teman-teman di pola hidup sehat ini saya membawakan diri sebagai fasilitator gitu ya dari Pak Michael dari Pak Pianto yang jual protein herbal ya saya gak keterkomisi karena emang tujuan pola hidup sehat ini sekali lagi dulu saya mau bikin kelas berbayar untuk olah nafas saya saya belajar aja bayar tapi begitu saya mau bikin kelas berbayar ya cuman bilang gratiskan gitu saya cuma itu aja jadi ya yang udah tak niatin ini sebagai pelayanan ya atau sebagai media tapi ya memang tidak sekomitmen dalam arti memberikan waktu untuk menjawabin WA gitu ya di WA grup-grup yang dua arah pun saya bahkan jarang baca juga karena disana ada teman-teman yang memang komitmen untuk mengasuh waktu mau buka WA grup diabet kanker apa namanya kosumen holistik lalu tulang dan saraf itu saya sudah menghubungin para adminnya Pak mau gak saya bukain WA grup ini Bapak bisa ngajar disitu karena saya gak punya waktu jadi kalau teman-teman bertanya kepada yang WA grup dua arah nanya ke saya mohon maaf kalau saya tidak jawab kenapa baca aja enggak gimana menjawab coba dibuka buka sekilas bahkan-bukan gak buka sekilas begitu buka ketik atas clear chat selesai jadi mohon maaf itu saya lakukan karena memang saya tidak punya waktu tapi yang saya berikan nge-posting di WA grup pola hidup sehat sama praktek langsung setiap pagi Senin Jumat itu memang sudah komitmen lalu setelah praktek ada sesi buat tanya jawab itu untuk yang kelas gratisnya itu sejauh itu yang sekarang ini bisa oke selamat malam sampai jumpa dalam program selanjutnya dan nanti informasi lengkapnya detailnya juga mengenai Pak Andi dan kelasnya atau bukunya saya post di WA grup dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dengan cara yang bersama atas nama pola hidup sehat gitu merdeka ya terima kasih Pak Andi sekali lagi thank you Pak Jarod teman-teman semuanya terima kasih terima kasih terima kasih jam 9 pas kita selesai amin selamat menikmati